assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita mulai vlog dari dari kandang kita akan coba mendekati kandang yang sangat luar biasa ini saya sih takut ini diambil dari bahasa indonesia Bapak Lo ya Bapak Lo oke satu dua tiga ini dia sapi sapi bukan bukan kita lonceng dulu ya halo guys ini kerbau ya kerbau tapi sebelumnya kawan-kawan harus tahu ini di Palangker ada lahan seluas kurang lebih 200 hektare 200 hektare kata yang punya yang tidak mau di videokan karena beliau tidak mau di publis dan kita boleh mengeksplor tentang wilayah sini tapi beliau tidak mau disebutkan namanya takut sombong wah ini oh pembibitan ini tempat cincang rumput jadi rumputnya akan dicincang kecil-kecil seperti ini baru nanti akan digabung dicampur kalau yang ini katanya Bapak tadi adalah singkong kering batubara bukan dari kelapa sawit ya dari kelapa sawit mesin pencampurnya emang harus ada ditimbang yang dulu harus ditimbang ukurannya emang sudah disiapkan timbangan disitu dan harus ada jam supaya tidak lupa waktu dalam bekerja ini juga satunya hasil olahannya bukan ini yang akan dicampurkan dengan yang tadi yang menghasilkan protein untuk sapi tadi kelihatannya sapinya kelihatan bersih dan tidak ada balang-balang gini aja di parkir dan hanya di tempat beliau ada parkiran begini baik ini adalah kandang kita sudah sampai ke kandang yang kedua kandang yang kedua ini anak-anak sapi anak-anak sapi ini juga kayak semacam burung ini bukan burung dan mereka sudah pada berkumpul mereka sangat senang sekali dengan brok ini boleh suaranya 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 mana suaranya bosternya sedang menyapa teman-temannya halo keren ya oke kamu namanya siapa Susi oh bukan cowok ini cowok ini cowok jadi yang di sebelah sini cowok semua imut-imut ya ini yang ini yang perempuan yang saya katakan tadi jadi perempuan laki-laki diganti waduh ini anaknya yang saya bilang tadi anaknya yang lahir 40 kg tapi yang di sana 40 kg di sini masih kecil ini besar sekali Bapak senang Pak lihat ini Pak senang kalau kamu ini di sini waduh Pak hitung jumlahnya kalau-kalau pulang berkurang baik bos tri berikutnya kita pindah ke kandang ke-3 untuk sapi yang lebih dewasa oke anak-anak kami tinggal ya kandangnya bisa jadi stasiun ini adalah kandangan ketiga ini adalah sapi dewasa ini bisa juga terapi jantung ya karena lumayan ini Bapak mendebarkan waduh takut lepas talinya tidak apa-apa kelihatannya sudah dipersesan mbak tempat ke sini Kak kencengnya Pak penceng sekali Pak kencengnya Pak silahkan kelompok ke trash wah ini dia Pak bapak mau peganginnya Pak waah angkudnya sepertinya jangan menebarkan lain saja hehehe ayuh belum masuk saya nggak kuat belum masuk ke sini gede sekali, deket kepalanya, deket kepalanya ya, kepalanya aja kepalanya aja di mail, udah nyalin waduh gede bro bro, sorry bro, selamat sore so akra jatuh hajjh waduh bro besar sekali nih bro matanya sampai tenggelam bro disini bro, bagaimana pendapatnya ini yang punya pasti kaya banget ini bagus nih, bisa kita contoh dan mudah-mudahan kita pulang dikasih satu ya apanya? api yang ini waduh jadi kata bapaknya, satu yang ini yang sana yang pojok, yang pasti yang peripojok tadi sana katanya 50 juta yang peripojok tadi yang kaya turis muka udah remut putih-putih dulu 20 juta ya, paling besar satu ekor bapak punya berapa? 200 ekor itu sapi bunting oke, ini khusus sapi bunting jadi ini adalah posisinya sapi bunting sampai ujung sana kelihatan ya kelihatan ya waduh ini semuanya posisinya bunting semua nih bisa mata ini sore-sore gini biasa agendanya apa ini? sudah makan belum? diketawain bro ini burung bikin jengkel lama-lama ini kok dan ini burung apa? Assalamualaikum akhirnya selesai klok kita hari ini kita kunjungi ada beberapa tempat yang belum kita kunjungi karena bung arta capek dan perlu teman-teman tau tempat yang kita kunjungi adalah tempat yang tidak ingin kami kunjungi waduh kami selalu ditolak tapi negosiasi kami berjalan bagus dan setuju bukan itu yang kita butuhkan tapi kita membutuhkan motivasi beliau sangat luar biasa membangun suatu tempat yang semegah ini wah megah sekali ya 200 hektare menjadi satu pertenakan sapi yang sangat luar biasa mungkin banyak hal yang kita pelajari hari ini dan juga motivasi yang dari beliau kita dapat tapi sayang sekali kita tidak bisa merekam semuanya namun kita bisa menyampaikan inilah yang bisa ditunjukkan oleh orang-orang yang pendiam tidak mau sombong sudah pokoknya masih banyak akan tempat yang akan kita kunjungi dan mudah-mudahan mereka mau menerima kita itu yang paling penting dengan si Arta dan Bos Tri yang punya banyak cicilan baik terima kasih jangan lupa like dan subscribe channel ini kalau memang suka itu aja mantap